Oke, sahabatmu semuanya, jumpa lagi di channel saya, channel Krediksi Sepak Bola. Setelah melihat review pertandingan saya, oke, sekarang saya memulai pertandingan Krediksi Pekan Ketiga BRI Liga Satu Indonesia. Oke, pertandingan untuk tanggal 4 Agustus besok itu ada satu pertandingan saja, yaitu Bali United lawan Kranz Jalobohan Kennedy ataupun Ranz Pusantara. Ini Bali United diperan dengan pertama, menang-menang ke-3, diperan dengan kedua di kendang PSM, ini di bantai 2-0, yang membuat teko agak pelatih, cubur teko ini agak sedikit digoyang, karena mungkin Bali United sekarang, oleh banyak yang bilang, para pengamat juga mengatakan, kalau Bali United ini adalah tim terkuah, di Jiga Indonesia, paling tua, rata-rata di atas 30, kalau di rata-rata, jadi sudah harus, sudah seharusnya regenerasi, karena ini nanti bermain sepanjang satu musim, mungkin 6-7 bulan ke depan, ini apalagi kalau kemarin juara mungkin, ya kemarin kan bermain di Bali, di utaran ketiganya, sementara sekarang, ya sudah kita tahu sendiri, sekarang sudah bisa home away, tandang-kandang-kandang ke berbagai pulau yang ada Indonesia, itu membuat mungkin sedikit kecapean, ya kalau usia sudah di atas 30-an, rata-rata mungkin cepat capek, makanya kemarin sekali tandang ke PSM saja, nyebrang sedikit saja, sudah di bantai 2-0, terus saja kemarin, belum lagi nanti nyebrang ke Jakarta, ke Bandung, ataupun kemana ya, ke Malang, ke Semarang, itu belum kembali United ya, oke, lawannya juga Rans, Cilep World United, walaupun ini agak sedikit lumayan bertabur bintang, kemarin beberapa kali merekrut, seperti ya ada Makan Ponate, ada mantan striker versi Bandung, dan juga PSSMannya ini Wanda Lewis, yang sudah memulai debutnya, ini mungkin masih belum bisa bersaing dengan tim-tim yang sudah lama berada di 31, terbukti ya, kemarin di pertandingan pertama, oke ya, bisa menahan imbang daripada PSIS, itu oke, tapi di pertandingan kedua, bertindak sebagai tuan rumah, ini sudah unggul 31, bahkan melawan PSSM, tapi akhirnya mampu disemakan menjadi tiga-tiga ya, berarti masih ya perlu daya gedur yang lebih mumpuni lagi, ini sekarang bermain di Bali, yang terkenal jago kandang, ini bermain di Bali, persianya kalah ya, kemarin di Bali, dan juga juara bertahan, tentu saja, Bali United disini diunggulkan, dengan memberikan pur 3 per 4, kepada Trans-Chilgon United, ataupun Trans-Nusantara, prediksi dari saya adalah, Bali United lawan Trans, bakal menang Bali United, oke, maju-mendur bosku, menang Bali ya, Bali lawan Trans, bakal imbang atau draw, tidak akan berusku, Bali ya, lawan Trans bakal menang, tidak akan berusku, berarti fix menang, Bali United, Bali United lawan Trans, atau pun Trans-Nusantara, menang Bali United, di selisih satu gol, maju-mendur bosku, selisih satu gol, selisih dua gol, tidak akan jatuh saja, oke, Bali United saya prediksikan, bakal memenangkan pertandingan ini, Bali United memberikan pur, 3 per 4 bola, kepada Trans, karena Trans juga ini, tidak bisa di pur, sampai dengan satu, ataupun satu setengah, nggak bisa, ini kuat ya, kemarin juga berhasil, menahan imbang, PSI semarang di kandang, itu luar biasa, ini ada juga kesempatan, ataupun, kemungkinan ini, Trans bisa juga menahan imbang, tapi ini, sekali lagi saya bilang, di kandang Bali United, yang terkenal, jago kandang, ya, Bali United memberikan pur, 3 per 4, berat Trans, Cilagon United, saya prediksikan, Bali United bakal memenangkan pertandingan ini, dengan sebesi satu gol saja, yaitu, prediksi skor saya adalah, 21 buat menangan, Bali United, saya pegang, Bali United dan memberikan pur, setengah bola, thank you, terima kasih, selamat menikmati di sini, sampai jumpa lagi di video saya, aku beli-dua ini, prediksi, adalah, 21 buat menangan, Bali United.